Hai Oke ini ada Canon perusahaannya tidak bisa mencotak dia nyala blink tiga tadi tiga kali blink punya ada file tinggi ya itu biasanya kesalahan pada bagian mekaniknya Atau bagian alat atau device-nya lebih tepatnya itu di bagian sensornya ini adalah sensor untuk Hai Papa jenpernya ini kesambung ada dua ada di sini satu dan sini satu dan dia satu aliran dia kita kecoloknya disini yang ini ini teman-teman hanya ketika bermasalah jangan langsung diganti itu temen-temen boleh mencabut yang apa yang kawat yang ada di sini sini ada kawat ada empat teman-teman teman-teman silahkan lepas dulu setelah itu lepas di sini lepas ini lepas ini setelah itu nyalakan klenternya nanti akan normal kembali ketika normal setelah itu akan teman-teman coba cetak biasanya cetak itu akan ditarik semua setelah itu pilot teman-teman matikan pasang ininya kawatnya ada ada empat titik setelah itu pasang sensornya setelah itu nyalakan misal udah nyala ini kita mau ngetes apakah sudah mantap Hai coba kita cat dulu oke sudah Hai proses pencetakan yang kita cetak maaf video ini tidak akan masuk di channel karena tidak sampai tidak dimulai dari awal kerusakan nah median ini sudah bisa mencetak cuman ini tintanya agak kosong ini kayaknya tinta warnanya sudah ada kosong jadi nanti tinggal diisi ulang saja selanjutnya harusnya sudah aman Oke hasilnya sudah nampak jadi sekali lagi kalau umpamanya teman-teman dapat kebesarkan blink 3 3 kali file lampu orange dia nyala 4 3 kali nah itu teman-teman yang lagu teman-teman lakukan adalah matikan printernya buka kesinnya setelah itu ada magnet ada apa magnet ada kawat di sini satu dua tiga empat itu teman-teman lepas dulu di bagian sini ini dia itu lepas ini lepas sini lepas juga ini juga lepas semua ada empat kawat itu lepas setelah itu ini dilepas ini yang paling penting adalah sensornya ini biasanya ini bautnya kurang bagus jadi teman-teman ganti bautnya yang lebih gede ini tadi habis saya ganti kenapa karena tadi waktu saya buka ini agak sedikit sedikit goyang nah setelah itu saya akan ganti bautnya lebih gede dan Alhamdulillah sudah nyala sama sekali oke itu tadi foto dial mau maaf sekali lagi videonya tidak sempat saya eh apa tadi pengerjanya tidak sempat saya videokan tetapi penjelas semoga penjelasan secara lisan saya dalam bentuk video ini bisa sedikit membantu untuk teman-teman yang khususnya lagi belajar sendiri untuk service Canon ip2770 ini sampai dengan saya saya juga lagi belajar jadi saya ada baiknya saya lebih banyak membackup di dalam bentuk video oke cukup sekian Assalamualaikum selamat sore salam deptec Indonesia jangan lupa ikuti channel kami untuk melihat video-video yang lainnya oke